Jitiansing dan Yun Yao sama-sama kagum saat melihat makam berusia seribu tahun di formasi Tianyuan. Setelah sekian lama, keduanya melihat tata letak makam dengan jelas dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Jitiansing mencibir dan berkata, tidak heran sekte Tianjian begitu bertekad untuk mendapatkan Gunung Naga. Untuk memenangkan kompetisi, mereka tidak ragu untuk menipu. Awalnya, saya bertanya-tanya mengapa sekte Tianjian masih tidak mau menyerahkan Gunung Naga ketika telah dihancurkan sampai sejauh ini. Sekarang sepertinya mereka telah menemukan makam yang tersembunyi di bawah tanah sejak lama. Itu sebabnya mereka ingin terus menduduki Gunung Naga. Yun Yao mengangguk setuju dan berkata dengan suara dingin, sekte kami mengendalikan Gunung Naga selama beberapa dekade. Kami merawat Gunung Naga seperti surga. Kami tidak menggali urat mineral bawah tanah. Itu sebabnya kami tidak menemukan bawah tanah ini makam. Namun, setelah sekte Tianjian menduduki Gunung Naga, mereka menggali urat mineral dengan gila-gilaan. Begitulah cara mereka menemukan makam ini secara tidak sengaja. Untungnya, makam ini dilindungi oleh formasi Tianyuan. Sekte Tianjian seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi. Jika tidak, mereka akan membobol makam itu sejak lama. Ji Tianxing berkata dengan wajah serius, Kakak senior, tata letak makam ini sangat besar dan megah. Itu telah dilindungi oleh formasi Tianyuan selama ribuan tahun. Orang yang dimakamkan di makam itu pasti ahli seni bela diri. Bahkan sekte Tianjian tidak dapat menghancurkan formasi Tianyuan. Kamu dan aku tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan formasi. Kalau begitu, sebaiknya kita pergi dari sini secepat mungkin dan kembali untuk melapor ke pemimpin sekte. Yun Yao sedikit menganggup dan berkata, Aku punya ide yang sama. Hanya seorang ahli Tianyuan yang bisa menghancurkan formasi Tianyuan semacam ini. Ayo segera kembali ke sekte. Adapun bagaimana menangani makam ini, pemimpin sekte akan memutuskan. Setelah mereka berdua mengambil keputusan, mereka berbalik dan meninggalkan makam. Mereka melintasi alun-alun yang rusak dan memasuki lorong kuno. Setelah melewati lorong yang panjang dan gelap, keduanya kembali ke ruang terbuka di bawah tebing. Yun Yao mengeluarkan jepit rambut dari sanggul rambutnya lagi dan menuangkan true essence-nya ke dalamnya, mengubah jepit rambut menjadi sepasang sayap angin dan api. Tidak perlu baginya untuk menjangkau Ji Tianxing. Ji Tianxing sudah secara sadar memeluk lengannya, menunggunya lepas landas. Ekspresi Yun Yao tidak berubah. Dia tampaknya tidak memiliki pikiran tentang hal itu. Namun, ketika Ji Tianxing mencuri pandang padanya, dia menemukan bahwa daun telinganya yang sebening kristal, seperti batu giok sebenarnya diwarnai dengan lapisan merah. Eh, Yun Yao, peri dunia lain, sebenarnya tahu bagaimana menjadi pemalu. Perasaan aneh membuncah di hati Ji Tianxing. Dia sangat bahagia. Namun, ketika gadis normal malu, pipinya akan memerah. Wajahnya normal, tapi daun telinganya akan memerah. Menarik. Saat dia diam-diam bergumam di dalam hatinya, Yun Yao telah mengepakkan sayap angin dan apinya, menerbangkannya ke atas tebing. Setelah beberapa napas pendek, keduanya terbang ke puncak tebing dan mendarat di ruang terbuka. Ji Tianxing belum merasakan kelembutan tubuh Yun Yao dengan hati-hati. Dia hanya bisa diam-diam melepaskan lengannya dan dengan enggan menarik tangannya. Ayo pergi, kata Yun Yao dengan ekspresi tenang. Ji Tianxing mengangguk dan buru-buru mengikuti jejaknya. Mereka berjalan berdampingan ke dalam terowongan tambang yang gelap. Satu jam kemudian, mereka berdua keluar dari terowongan tambang yang rumit dan berkelok-kelok dan kembali ke lereng gunung. Chu Huaisan telah menyelidiki beberapa lokasi penambangan dan menunggu mereka di pintu masuk gua. Setelah mereka bertiga bertemu, Chu Huaisan bertanya, Yun Yao, Tianxing, apakah kamu menemukan sesuatu? Yun Yao menganggup dan berkata dengan suara rendah, Penatua Chu, kami menemukan rahasia jauh di bawah tanah. Namun, masalah ini tidak boleh dipublikasikan untuk saat ini. Mari kita kembali ke sekte terlebih dahulu. Chu Huaisan melihat ekspresi seriusnya dan mengerti bahwa rahasia ini sangat penting. Dia juga terguncang dan buru-buru mengangguk, Baiklah, jangan tunda. Ayo segera kembali ke sekte. Kemudian, mereka bertiga kembali ke Dragon Gazing Platform di puncak gunung. Mengendarai burung roh dan bangau bermah kota merah, mereka bergegas kembali ke sekte pilar langit secepat kilat. Ketika mereka bertiga bergegas kembali ke sekte pilar langit, sudah waktunya untuk menyalakan lentera. Beberapa puncak gunung di sekte diterangi dengan lentera. Chu Huaisan dan Yun Yao pergi ke aola pilar langit untuk melaporkan berita tersebut kepada Master Sekte Chu Tian Sheng. Ji Tian Xing kembali ke halaman badai. Sejak dia melihat makam kuno di bawah gunung naga dengan matanya sendiri, dia bingung. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia mau tidak mau ingin memasuki makam Kenshin dan bertanya kepada jiwa pedang dari pemakaman surga tentang masalah ini. Suara mendesing. Ketika kesadarannya terfokus pada lubang hitam di dantiannya, ia melewati lubang hitam dan memasuki makam Kenshin. Itu masih ruang gelap dan dingin yang sama. Kesadarannya memadat menjadi sosok manusia yang tembus cahaya dan terbang di atas gurun. Sesaat kemudian, dia terbang ke prasasti pedang yang gigih dan berhenti. Dia melihat keempat kata besar pada prasasti pedang dan menemukan bahwa pukulan, momentum, dan maksud pedang tajam dari kata-kata ini sangat mirip dengan kata-kata pada prasasti batu di makam kuno. Ini juga membenarkan dugaannya bahwa makam kuno berusia seribu tahun itu terkait dengan makam Kenshin. Senior Burial of Heaven, maaf mengganggumu. Ada yang ingin kutanyakan padamu? Jitiansing menangkupkan tangannya ke arah prasasti pedang besar dan berteriak dengan keras. Sesaat kemudian, suara jiwa pedang pemakaman surga datang dari prasasti pedang hitam. Nak, apakah kamu menemui masalah dalam kultifasimu? Suara pemakaman surga sama kuno dan sunyi seperti biasanya. Jitiansing dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Senior Burial of Heaven, saya tidak ingin bertanya tentang masalah kultifasi. Hari ini, saya menemukan makam kuno berusia seribu tahun di dasar gunung naga, 300 mil jauhnya dari sekte pilar langit. Dia menjelaskan masalah itu dengan sederhana dan jelas, termasuk tata letak makam kuno berusia seribu tahun dan penampakan prasasti batu besar. Saya melihat bahwa kata-kata, pukulan, dan momentum niat pedang pada prasasti batu sangat mirip dengan kata-kata pada prasasti pedang ini. Pemakaman senior surga, apakah ada hubungan antara makam kuno berusia seribu tahun itu dan makam Kenshin? Setelah mendengarkan ceritanya, jiwa pedang dari pemakaman surga merenung sejenak sebelum menjawab, mungkin ada hubungannya, tapi ini masalah kecil dari seribu tahun yang lalu. Saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Jitian Singh sedikit mengernyit dan terus bertanya, pemakaman senior surga, makam kuno berusia seribu tahun itu dilindungi oleh formasi asal surga. Dari tata letak dan momentum makam kuno, orang yang dimakamkan di dalamnya pasti memiliki identitas. Sangat mungkin bahwa dia adalah seorang ahli asal surga. Jangan bilang kau tidak ingat apa-apa. Jiwa pedang dari pemakaman surga terkekeh dan berkata dengan suara rendah, Nak, sepertinya ada beberapa ahli asal surga di alam kuno bintang seribu tahun yang lalu. Bagaimana saya tahu siapa yang ada di makam kuno itu? Lagi pula, ahli asal surga mungkin ahli yang tidak bisa dijangkau olehmu, tapi bagiku dan Kenshin, dia hanyalah semut yang lemah. Setelah jeda, dia melanjutkan, namun, formasi asal surga yang Anda sebutkan sedikit familiar, seperti Deja Vu. Ceritakan lebih detail tentang formasi besar Tianyuan. Seperti apa? 212. Ji Tianxing memberitahu jiwa pedang Burial of Heaven semua detail dari Tianyuan Great Array. Setelah jiwa pedang pemakaman surga mendengarkan, ia merenung sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, Nak, aku masih harus memikirkan susunan yang hebat ini. Setelah itu, tidak ada suara. Ji Tianxing tidak tahu apakah itu tertidur atau melamun. Dia menunggu selama seperempat jam, tetapi jiwa pedang pemakaman surga tidak mengatakan apa-apa, jadi dia harus meninggalkan makam Kenshin untuk sementara waktu. Setelah kesadarannya kembali ke tubuhnya, dia memasuki ruang rahasia dan mulai berkultivasi. Sebelumnya, dia telah mendapatkan sejumlah besar ramuan, buah roh, dan sumber daya lainnya, yang dapat membantunya dengan cepat menyempurnakan titik akupunturnya. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Ji Tianxing meninggalkan Wind Cloud Courtyard dan bergegas ke White Cloud Hall untuk menemukan Yun Yao. Ketika dia melihat Yun Yao, Yun Yao sedang duduk bersila di platform batu tertinggi di atap aula awan putih. Platform batu adalah sepotong batu giyok berusia ribuan tahun, yang dapat membantu para prajurit berkultivasi, mengumpulkan kis spiritual surga dan bumi, dan membuat pikiran orang menjadi jernih. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Yun Yao, yang mengenakan gaun putih, sedang duduk tegak di atas platform batu giyok, bermeditasi dengan mata tertutup. Dia sedang mandi di awan pagi di puncak gunung, menghadap matahari terbit di timur, tampak seperti peri yang turun dari surga ke-9. Ji Tianxing melompat dari koridor di lantai tiga istana ke atap dan berdiri beberapa langkah di belakang Yun Yao. Yun Yao tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa dia telah datang, jadi dia berhenti berkultivasi dan bertanya dengan ekspresi tenang, Saudara muda Tianxing, mengapa kamu datang untuk menemukanku? Ji Tianxing menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kakak senior, maaf mengganggumu. Aku datang mencarimu karena aku ingin bertanya tentang makam kuno itu. Yun Yao masih duduk di platform batu giyok, dengan punggung menghadapnya, menghadap lautan awan dan matahari terbit di timur. Dia menjawab, Tadi malam saya sudah melaporkan berita itu kepada Sang Men Shishun. Tuan mengirim lima tetua ke Gunung Naga semalaman untuk menyelidiki Arai Tianyuan dan makam kuno. Para tetua ditempatkan di Gunung Naga, mempelajari formasi hebat itu siang dan malam. Saya yakin akan segera ada hasilnya, kita tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Ji Tianxing menganggup dan berkata, itu bagus. Dengan beberapa tetua yang menjaga Gunung Naga, bahkan jika sekte pedang surgawi memiliki skema, akan sulit bagi mereka untuk mengeksekusinya. Namun, kakak tertua, aku memikirkannya lama sekali tadi malam, dan aku terus merasa bahwa masalah ini sedikit aneh. Aku dengan hati-hati mengingat proses kami menemukan makam kuno kemarin. Aku merasa penampilan iblis sangat aneh. Sepertinya mereka sengaja membawa kami ke tepi tebing dan membawa kami menemukan makam kuno itu. Yun Yao sedikit menganggup dan setuju. Iya, aku juga memikirkan masalah ini. Namun, saya tidak mendeteksi aura yang ditinggalkan oleh iblis di dasar tebing dan di dekat makam kuno. Oleh karena itu, iblis tidak turun ke dasar tebing, dan mereka seharusnya tidak menemukan makam kuno itu. Adapun mengapa iblis menculik murid yang bekerja serabutan dan dua diaken, dan mengapa mereka menyergap kita. Pemimpin sekte telah mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Mungkin kebenaran akan segera terungkap. Setelah Ji Tianxing mendengar ini, dia tersenyum dan mengangguk. Itu bagus. Maka aku tidak akan mengganggu kultivasi kakak tertua. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Yun Yao dan hendak berbalik dan pergi. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa menambahkan, Tentu saja, jika ada berita tentang makam kuno di Gunung Naga, saya harap kakak senior tertua dapat memberi tahu saya. Tentu saja, Yun Yao menganggup dan setuju. Ji Tianxing merasa lega dan meninggalkan White Cloud Hall. Di Sekte Tianjian, puncak utama sekte itu disebut Puncak Pedang Ilahi. Di puncak gunung, ada sebuah istana megah dan megah yang disebut Istana Pedang Ilahi. Ini adalah kediaman pemimpin Sekte Tianjian, dan itu juga merupakan tempat di mana para tetua sekte biasanya mendiskusikan berbagai hal. Menurut aturan Sekte Tianjian, pada hari kelima setiap bulan, pemimpin Sekte akan mengumpulkan semua tetua untuk membahas masalah di Istana Pedang Ilahi. Kebetulan hari ini adalah hari pertemuan. Semua tetua dari berbagai aulah telah memasuki Istana Pedang Ilahi dan menunggu dengan sabar. Sembilan tetua berjubah ungu berdiri dalam dua baris di kedua sisi aulah utama. Semua orang berbisik satu sama lain, dan wajah mereka bermartabat dan marah. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berjubah biru, yang kurus seperti tiang bambu dan memiliki aura yang tajam, masuk ke aulah utama. Meskipun orang ini tidak terlihat mengesankan, dia memiliki aura ahli tahap asal surga, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tajam dan mendominasi. Ketika sembilan tetua melihat orang ini, mereka segera berhenti berbicara dan membungkuk. Salam, pemimpin Sekte Tidak ada keraguan bahwa orang ini adalah pemimpin Sekte dari Sekte Tianjian, salah satu dari tiga pakar teratas di alam bintang kuno. Di belakang pemimpin Sekte dari Sekte Tianjian adalah seorang lelaki tua berjubah kuning dengan alis putih dan janggut. Meskipun orang ini memiliki kulit gelap, perawakan pendek, dan perut besar, dia berpura-pura memiliki sikap abadi. Kesembilan tetua memiliki pendapat berbeda tentang orang ini, tetapi di permukaan, mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Mereka semua menangkupkan tangan dan membungkuk. Salam, tamu Huangfu Nama belakang orang ini adalah Huangfu, dan nama aslinya tidak diketahui. Dia untuk sementara adalah penatua tamu dari Sekte Tianjian. Meskipun posisinya sama dengan sembilan tetua, dia sangat dipercaya dan diandalkan oleh pemimpin Sekte Tianjian. Posisinya di Sekte Tianjian sangat tinggi, kedua setelah pemimpin Sekte. Pemimpin Sekte dari Sekte Tianjian berjalan ke kursi utama dan duduk. Tamu Huangfu berdiri di sampingnya. Tetua, dalam pertemuan hari ini, saya ingin membahas masalah penting dengan kalian semua. Pemimpin Sekte dari Sekte Tianjian memandang semua orang dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara rendah dan bermartabat, saya percaya semua orang telah mendengar beritanya. Kemarin, orang-orang dari Sekte Pilar Langit menemukan makam kuno di bawah Gunung Naga. Tentu saja, ini akan terjadi cepat atau lambat. Sejak Sekte kami kehilangan turnamen Gunung Naga dan mengembalikan Gunung Naga ke Sekte Pilar Langit, telah ditakdirkan bahwa Sekte Pilar Langit akan menemukan makam kuno itu. Ketika kekalahan turnamen Gunung Naga disebutkan, Elder Master Tang dari Sekte luar mengungkapkan ekspresi malu dan gelisah. Untungnya, pemimpin Sekte dari Sekte Tianjian tidak memikirkannya. Dia melanjutkan, Sekte Pilar Langit telah menduduki Gunung Naga selama bertahun-tahun, tetapi mereka masih belum menemukan makam kuno jauh di bawah tanah. Sekte kami telah menduduki Gunung Naga hanya selama tiga tahun, tetapi kami menemukan makam kuno di bawah tanah. Apa artinya ini? Sekte kita ditakdirkan untuk menjadi Sekte Besar yang dilindungi oleh takdir seni bela diri. Makam kuno berusia seribu tahun itu seharusnya milik Sekte kita. Mendengar ini, semua tetua mengangguk setuju. Pemimpin Sekte dari Sekte Tianjian melanjutkan, orang-orang dari Sekte Pilar Langit sudah menyelidiki makam kuno. Sekte kami tidak dapat memulai perang dengan mereka. Selain itu, Penatua Tamu Huangfu dan saya telah bekerja keras selama beberapa bulan, tetapi kami masih belum dapat memecahkan formasi makam kuno itu. Mungkin hanya orang-orang dari Sekte Pilar Langit yang bisa mematahkan formasi itu. Karena itu masalahnya, aku akan mengirim tiga tetua untuk diam-diam mengawasi pergerakan makam kuno itu. Setelah Sekte Pilar Langit memecahkan formasi makam kuno, Sekte kami akan mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan dan merebut makam kuno. Setelah mengatakan ini, pemimpin Sekte dari Sekte Tianjian menunjuk tiga tetua dan menyuruh mereka pergi ke Gunung Naga setelah pertemuan untuk diam-diam mengawasi makam kuno. Penatua Balai Disiplin mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum bertanya, pemimpin Sekte, makam kuno itu terletak jauh di bawah Gunung Naga. Sangat tersembunyi. Sekte Pilar Langit baru mengambil alih Gunung Naga selama beberapa hari. Bagaimana mereka bisa menemukan makam kuno itu dengan begitu cepat? Apakah tidak ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini? Pemimpin Sekte dari Sekte Tianjian sedikit menganggup dan berkata dengan ekspresi muram, ini memang mencurigakan. Saya curiga seseorang di Sekte kami membocorkan informasi tentang makam kuno. Mendengar ini, ekspresi para tetua berubah dan mereka mulai berdiskusi dengan suara rendah. Pengkhianat adalah tabu di semua Sekte besar. Setelah ditemukan, mereka pada dasarnya dijatuhi hukuman mati. Tetua Sekte Luar Master Tang Ragu sejenak sebelum menangkupkan tangannya dan melaporkan, melaporkan kepada pemimpin Sekte, murid Sekte Luar Randong Lai menghilang tanpa alasan sehari setelah Turnamen Gunung Naga berakhir. Orang ini adalah salah satu dari tiga murid yang berpartisipasi dalam Turnamen Gunung Naga dan mengetahui rahasia Gunung Naga. Bawahan ini curiga bahwa orang ini mungkin telah membocorkan informasinya. Ketika Master Sekte Tian Jian mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Murid ini direkrut dari wilayah Yong An. Dia baru berada di Sekte itu selama dua bulan dan tidak memiliki banyak kesetiaan pada Sekte tersebut. Bagaimana kita bisa memberitahu dia rahasia Gunung Naga? Elder Master Tang, Randong Lai menghilang pada hari kedua kompetisi besar. Mengapa Anda baru melaporkan ini kepada saya hari ini? Elder Master Tang diselimuti oleh Aura Ganas dari Tian Jian Sek Master. Dia segera menundukkan kepalanya ketakutan dan dengan cepat menjelaskan. Master Sekte, harap tenang. Bukan masalah besar bagi murid Sekte luar baru yang hilang. Master Sekte akhir-akhir ini sibuk, jadi bawahan ini tidak berani mengganggumu. Sejak bawahan ini mengetahui bahwa Randong Lai hilang, saya mengirim orang untuk mencari dan menyelidiki di mana-mana. Belum ada berita atau hasil dalam beberapa hari terakhir. Bawahan ini tidak dapat menjelaskannya kepada Anda, Master Sekte. Master Sekte Tian Jian mengerutkan kening dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia berteriak dengan suara rendah, lupakan saja, karena itu sudah terjadi, percuma membicarakannya. Elder Master Tang, saya memerintahkan Anda untuk secara pribadi memimpin orang untuk menyelidiki masalah ini. Anda harus menemukan Randong Lai. Jika dia masih hidup, saya ingin melihatnya. Jika dia sudah mati, saya ingin melihat mayatnya. Elder Master Tang dengan cepat membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Bawahan ini patuh. Kemarahan Master Sekte Tian Jian meredah sedikit, dan dia memandang penatua tamu Huang Fu di sebelahnya. Tamu penatua Huang Fu, bagaimana deduksi Anda dari diagram 9 Roh Naga Sekte Pilar Langit? Penatua tamu Huang Fu menganggup dan dengan tenang menangkupkan tinjunya. Melaporkan ke Master Sekte, saya sudah membuat beberapa kemajuan. Namun, ketika Dekan Ki menyelidiki Sekte Bantalan Langit selama beberapa hari, tata letak Vena Roh dan Medan yang dia temukan agak dangkal. Itu hanya beberapa informasi dangkal. Berdasarkan petunjuk yang ditemukan Dekan Ki, bawahan ini sebelumnya telah menyimpulkan tata letak 9 Roh Naga Vena, tapi aku masih kehilangan detail yang paling penting. Pada titik ini, dia menghela nafas dengan wajah penuh penyesalan. Huh. Jika ada kesempatan bagi bawahan ini untuk memasuki Sekte Bantalan Langit dan secara pribadi mengamati Vena Roh Sembilan Naga, bawahan ini pasti akan dapat menyajikan diagram susunan terperinci kepada Master Sekte. Master Sekte Tian Jian menyipitkan matanya. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata dengan suara rendah, Sekte Pilar Langit berjaga-jaga terhadap Sekte kami. Saya khawatir akan sangat sulit untuk mewujudkan ide Anda, Penatua Tamu Huang Fu. Namun, menghancurkan 9 Roh Naga Sekte Pilar Langit adalah masalah besar. Aku tidak terburu-buru. Tamu yang terhormat Huang Fu, Anda adalah Grandmaster dari Ar Raidao. Saya harus menyusahkan Anda dengan masalah ini. Silakan selidiki lebih banyak petunjuk dan lakukan yang terbaik untuk menyelesaikan peta Vena 9 Roh Naga. Setelah aku menghancurkan 9 Roh Naga Pembulu Darah dan menghancurkan Yayasan Seribu Tahun Sekte Pilar Langit, Sekteku akan dapat menstabilkan posisinya sebagai Sekte Nomor 1 dan menggantikan Sekte Pilar Langit dalam mengendalikan wilayah bintang surgawi. Pada saat itu, saya pasti akan memberikan pujian terbesar kepada Tamu Penatua Huang Fu. Penatua Tamu Huang Fu tersenyum dan buru-buru menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Dia menyanjung, merupakan kehormatan bawahan ini untuk dapat berkontribusi pada ambisi besar Master Sekte. Master Sekte sangat berpandangan jauh ke depan dan berpandangan jauh ke depan. Tidak akan lama lagi kamu akan menghancurkan Sekte Pilar Langit dan menyatukan wilayah bintang surgawi. Tentu saja, semua orang mengerti bahwa Penatua Tamu Huang Fu menyanjung Master Sekte. Namun, sanjungannya menghantam hati guru Sekte Tianjian. Itu membuat Master Sekte Tianjian senang dan kemarahannya meredah. Selanjutnya, Master Sekte Tianjian bertanya tentang beberapa masalah Sekte sebelum mengumumkan akhir pertemuan dan membiarkan para tetua melaksanakan perintah mereka. Dua hari berlalu dalam sekejap mata. Selama dua hari ini, Jitiansing telah berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia. Setelah lebih dari 40 jam kultivasi pahit, dengan bantuan ramuan, dia berhasil menyempurnakan titik aperture lainnya. Meski hasil ini tidak bagus dan tidak bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan, namun tetap membuatnya merasa bersyukur. Hanya dalam beberapa hari, saya telah berhasil menyempurnakan dua lubang. Kecepatan ini seharusnya sangat cepat. Ketika saya telah menyempurnakan kedelapan lubang di meridian pertama, saya akan dapat maju ke tahap kedua dari alam pemahaman yang mendalam. Setelah menyelesaikan kultivasinya, Jitiansing keluar dari ruang rahasia. Dia meninggalkan ruangan dan bersiap untuk melakukan perjalanan ke istana perdamaian besar. Namun, saat dia berjalan ke halaman, dia bertemu dengan Diakon Du Wu. Ketika Du Wu melihatnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru melambaikan tangannya. Jitiansing, untung aku bertemu denganmu, aku punya sesuatu untuk diberikan padamu. Jejak raguan muncul di mata Jitiansing. Dia buru-buru berjalan di depan Du Wu, membungkuh, dan bertanya, Diakon Du, ada apa? Du Wu mengeluarkan sepucuk surat dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepadanya. Dia menjelaskan, ini adalah surat yang dikirimkan kepadamu oleh seseorang di Kerajaan Duniawi. Surat ini dikirimkan kepadaku kemarin. Aku tahu kamu berkultivasi dalam pengasingan, jadi untuk sementara aku menyimpannya untukmu. Jitiansing mengambil surat itu dan berterima kasih kepada Du Wu sebelum kembali ke kamarnya. Surat dari Kerajaan Duniawi, seharusnya dari ayah, kan? Dia bergumam dengan suara rendah. Dengan sedikit antisipasi, dia membuka amplop yang tersegel. Tulisan tangan di surat itu rapi dan rapi, dengan lebih dari seribu kata. Dia mengenalinya sekilas. Itu adalah tulisan tangan ayahnya, Jitangkong. Surat itu berbunyi, Putraku Tiansing, setelah kamu pergi, aku sangat merindukanmu. Aku juga khawatir kamu tidak akan bisa beradaptasi dengan aturan Sekte Pilar Langit. Aku tahu bahwa kamu teliti dan mantap dalam tindakanmu. Namun, dunia seni bela diri itu rumit dan hati orang tidak dapat diprediksi. Anda harus lebih waspada. Jangan tega menyakiti orang lain, tapi jangan lengah. Aku sudah memulihkan lebih dari setengah lukaku. Aku baik-baik saja untuk saat ini, jadi kamu tidak perlu khawatir. Bisnis keluarga Ji juga berangsur pulih dan akan kembali normal dalam setengah tahun. Setengah bulan yang lalu, orang-orang Sado Swathol menangkap buronan Ji Hao di kerajaan Hengchuan dan telah membawanya kembali ke keluarga Ji. Saya tidak mengeksekusinya karena ayahnya telah dipenggal dan dia juga keturunan dari keluarga Ji. Saya memenjarakannya di ruang bawah tanah selama sisa hidupnya dan membuatnya menghadap tembok untuk merenungkan kesalahannya. Ji Tian Xing duduk di depan mejanya dan membaca surat itu dengan hati-hati. Mengetahui bahwa situasi keluarga Ji telah stabil dan luka ayahnya tidak lagi menjadi masalah, dia tersenyum. Dia melanjutkan membaca dan melihat surat itu berbunyi. Belum lama ini, berita kematian Ji Ling telah sampai ke kota Kekaisaran Azure Cloud. Keluarga Kekaisaran dan beberapa klan besar telah menerima berita itu, tetapi keluarga Kekaisaran tidak marah dan tidak bereaksi. Aku telah meminta seseorang untuk bertanya secara diam-diam. Maksud Kaisar adalah bahwa kematian Ji Ling adalah masalah internal dari sekte Pilar Langit dan keluarga Kekaisaran tidak dapat ikut campur. Karena itu, Anda tidak perlu khawatir tentang balas dendam keluarga Kekaisaran. Setelah kematian Ji Ling, keluarga Ling kehilangan pendukung mereka dan menjadi tenang. Mereka telah menahan diri dan tidak lagi menyerang keluarga Ji kita. Namun, saya bisa merasakan bahwa keluarga Ling hanya tenang di permukaan. Saya sudah menyelidiki dan menemukan bahwa Patriar keluarga Ling, Ling Sihai, meninggalkan kota Kekaisaran setengah bulan yang lalu dan keberadaannya tidak diketahui. Tian Xing, meskipun kamu seharusnya aman di sekte Pilar Langit, aku tetap harus berhati-hati. Tapi sebagai ayahmu, aku tetap berharap agar kamu lebih berhati-hati dan tidak mengalami kecelakaan. 214 Dia memasukkan kembali surat itu ke dalam amplop dan dengan sungguh-sungguh menyimpannya di space ringnya. Untungnya, keluarga Kerajaan tidak menggunakan kematian Ji Ling untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Ji. Jika tidak, ayah akan berada dalam bahaya. Ketika dia membunuh Ji Ling, dia khawatir berita itu akan menyebar ke keluarga Kerajaan. Apakah itu akan membuat marah keluarga Kerajaan dan membawa bencana bagi keluarga Ji? Sekarang dia tahu sikap keluarga Kerajaan, dia akhirnya merasa lega. Keluarga Kerajaan tidak mengejar masalah kematian Ji Ling dan tidak mempersulit keluarga Ji. Ku rasa itu ada hubungannya dengan Keke. Gadis Konyol itu pasti telah menceritakan keseluruhan cerita kepada keluarga Kerajaan dan memohon belas kasihan untuk Ku dan keluarga Ji. Kalau tidak, keluarga Kerajaan tidak akan memaafkanku dan keluarga Ji bahkan jika mereka berlagak demi reputasi mereka. Memikirkan hal ini, bibir Ji Tian Xing tersenyum dan berbisik. Meskipun Keke tidak mengatakan apa-apa dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, aku masih berhutang budi padanya. Dia mengingat masalah ini dan memutuskan untuk membalas budi ji ke ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Setelah merenung sejenak, dia berjalan keluar ruangan dan meninggalkan Tempes Kourtyar. Dia berencana melakukan perjalanan ke Grand Peace Palace untuk membantu siang uji membersihkan halaman dan bertanya tentang penanaman Crimson Dragon Flesh. Dia telah berlatih berkali-kali dalam beberapa hari terakhir dan pemahamannya tentang Crimson Dragon Flesh semakin dalam. Namun, dia memiliki keraguan di dalam hatinya dan tidak bisa mengetahuinya bahkan setelah berpikir lama. Dia berjalan menuruni puncak atlas di sepanjang jalur hutan dan bergegas menuju puncak perdamaian besar yang jaraknya 10 mil. Namun, ketika dia melewati sebuah pavilion di kaki gunung, dia melihat dua sosok di pavilion tersebut. Dua gadis muda bergaun panjang sedang berdiri di pavilion dan mengagumi pemandangan di balik gunung. Mereka mengobrol dengan lembut dengan senyum di wajah mereka. Salah satunya mengenakan gaun hijau panjang dengan poni rapi. Itu adalah Suan-Suan. Gadis lainnya mengenakan gaun putih panjang. Dia tinggi dan cantik dan temperamennya bahkan lebih menawan. Ketika Jitiansing memandangi gadis berbaju putih itu, jantungnya berdetak kencang dan dia tidak bisa menahan cemberut. Meskipun gadis berbaju putih itu memiliki senyum yang indah di wajahnya dan gaun putihnya berkibar tertiup angin, itu menunjukkan sosoknya yang anggun dan memikat. Namun, Jitiansing selalu merasa bahwa dia sedikit aneh, seolah-olah ada rasa dingin yang tak terlihat di tubuhnya. Rasa dingin seperti itu membuat orang secara naluriah merasa jijik, tetapi tidak dapat dilihat atau disentuh, seolah-olah ada atau tidak. Jitiansing berhenti dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat gadis berbaju putih itu. Pada saat ini, gadis berbaju putih itu sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh untuk menatapnya. Ketika dia melihat penampilannya dengan jelas, cahaya dingin yang tak terlihat melintas di mata gadis itu. Namun dalam sekejap mata, ekspresi gadis itu kembali normal. Dia menoleh dan mengatakan sesuatu kepada Suansuan, senyum di wajahnya masih cerah dan indah. Baru saat itulah Suansuan melihat Jitiansing. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya, menyapanya. Tiansing, kenapa kamu ada di sini? Jitiansing mengalihkan pandangannya dari gadis berbaju putih dan berjalan menuju pavilion sambil tersenyum. Dia memasuki pavilion dan berdiri di depan Suansuan. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Saudari Suansuan, saya sedang bersiap untuk pergi ke Great Peace Palace. Saya tidak berharap bertemu dengan Anda di sini. Selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat gadis berbaju putih. Dia memandangnya dengan cermat dan bertanya pada Suansuan, Saudari Junior Suansuan, ini. Suansuan mengungkapkan senyum tipis dan menarik gadis di tangan gaun putih itu. Dia memperkenalkan kepadanya, Tiansing, ini Suan, saudariku yang baik. Suan adalah murid pelataran dalam dari Sekte Bulan Hati dan juga murid tertua bibiku. Sebelumnya, ketika Jitiansing sedang membaca buku-buku sejarah, Suansuan telah memberitahunya tentang delapan sekte besar di Star Ancient Realm. Sekte Heart Moon adalah salah satunya. Sekte Bulan Hati adalah sekte paling istimewa di antara delapan sekte besar. Sekte ini hanya menerima murid perempuan. Bahkan para penjaga dan pekerja serabutan di sekte itu semuanya perempuan. Tidak ada laki-laki tunggal di seluruh sekte. Para murid dari sekte Heart Moon terutama mengolah teknik misterius Heart Moon dan memberikan perhatian paling besar untuk mengembangkan karakter seseorang. Mereka jarang berpartisipasi dalam pertempuran dan pertempuran pembunuhan. Oleh karena itu, para murid perempuan dari sekte Heart Moon semuanya cantik dengan pembawaan yang bermartabat dan temperamen yang elegan. Adapun bibisuan-suan, Jitiansing juga pernah mendengarnya disebutkan sebelumnya. Dia adalah sesepuh dari Heart Moon Sek dan memiliki status yang luar biasa. Berpikir sampai di sini, Jitiansing menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Sulan. Dia berkata dengan sedikit senyum, Saya Jitiansing. Salam untuk Nona Sulan. Pada saat yang sama dia membungkuk, dia juga menatap mata Sulan, ingin melihat apakah ada petunjuk. Tapi ekspresi Sulan setenang air. Dia mengungkapkan senyum tipis yang lembut dan berkata sambil membungkuk, Sulan menyapamu. Tidak peduli apakah itu tatapan, tindakan, atau nadanya, semuanya sangat normal. Tidak ada sedikitpun kelainan. Jitiansing diam-diam bingung di dalam hatinya. Ekspresinya tidak berubah saat dia bertanya pada Suan-Suan, Saudari Junior Suan-Suan, pasti ada sesuatu yang penting bagi Sulan untuk mencarimu, kan? Apakah saya mengambil kebebasan untuk mengganggu kalian berdua? Itu tidak bisa dianggap sebagai gangguan. Suan-Suan dengan ringan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, tubuh saya tidak sehat sejak saya masih muda. Bibi sering meminta Suster Sulan untuk datang dan memberi saya beberapa ramuan obat yang berharga. Hari ini, Suster Sulan juga memberiku Golden Leaf Ganoderma. Aku menemani-nya berjalan-jalan di sekitar sekte dan melihat pemandangan. Oh begitu, Jitiansing tersenyum dan mengangguk. Kebetulan, saya sudah lama berkultivasi dalam pengasingan dan baru keluar hari ini. Karena tidak ada pekerjaan, saya juga ingin jalan-jalan. Jika Suster Suan-Suan tidak keberatan, aku ingin tahu apakah aku bisa menemani kalian berdua untuk berjalan-jalan. Alasan mengapa dia mengajukan permintaan ini bukan karena dia memiliki pemikiran yang tidak benar. Dia hanya ingin lebih mengamati Sulan. Suan-Suan melirik ekspresi Sulan. Melihat bahwa dia tidak keberatan, dia mengangguk setuju. Jadi, mereka bertiga berjalan bersama. Mereka berjalan-jalan di jalur hutan dan menikmati pemandangan. Suan-Suan dan Sulan berjalan berdampingan di depan, mengobrol sambil berjalan. Keduanya dalam suasana hati yang baik. Wajah mereka penuh dengan senyuman. Jitiansing mengikuti di belakang mereka. Sesekali, dia akan mengatakan beberapa patah kata. Sebagian besar waktu, dia diam-diam mengamati Sulan. Tanpa sadar, dua jam berlalu. Mereka bertiga berjalan mengelilingi Towering Skypik. Hari sudah siang dan udara sedikit panas. Suan-Suan dan Sulan ingin kembali beristirahat. Jitiansing hanya bisa melambaikan tangan kepada mereka. Setelah mereka berdua pergi, Jitiansing bergegas ke Istanaan Agung. Saya mengamati Sulan selama dua jam dan tidak menemukan petunjuk atau kelainan apapun. Mungkinkah saya salah? Dia bergumam di dalam hatinya. Kemudian, dia mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Setelah sampai di Great Un Palace, dia langsung pergi ke halaman ketiga. Melihat bahwa siang uji sedang memurnikan pil di ruang pil, dia mengambil baskom berisi air dan menemukan kain lap untuk membersihkan ruangan secara diam-diam. Ruba Es Kecil dan Naga Hitam Kecil telah lama tinggal di kantong Brokat 100 Harta Karun. Mereka sudah merasa terkekang. Jitiansing membiarkan mereka keluar dan membiarkan mereka bergerak di sekitar Istana Great Un sesuka mereka. Lagi pula, mereka sudah sangat akrab dengan tempat ini. Tanpa diduga, segera setelah Ruba Es Kecil dan Naga Hitam Kecil meninggalkan kantong Brokat 100 Harta Karun, mereka dengan tidak sabar terbang menuju ruang pil. Mereka ingin mencari siang uji untuk meminta makanan ringan. Dalam beberapa hari terakhir mereka bersama Jitiansing, mereka tidak bisa makan pil roh dan buah roh. Mereka telah ngiler untuk waktu yang lama. 215. Aroma Obat Meresap Ke Ruang Pil Siang uji berjubah ungu menatap kuali pil perunggu di depannya. Dia terus-menerus mengirimkan esensi vital dalam jumlah besar untuk menyesuaikan api sejati di kuali. Setelah beberapa saat, dia berhenti, dan senyum puas muncul di wajahnya. Kuali pil ini akan segera selesai, gumamnya pada dirinya sendiri. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil berbalik dan berjalan ke sudut ruangan, berbaring dengan nyaman di kursi rotan. Kemudian, dia mengeluarkan labu anggur biru dari cincin luar angkasa dan mengangkat kepalanya untuk minum. Pada saat ini, dia melihat sekilas dua kepala kecil di pintu dari sudut matanya. Mereka mengintip ke ruang pil. Melihat ini, siang uji langsung tersenyum dan berkata dengan putus asa, kalian berdua anak kecil, kalian sudah ada di sini. Untuk apa kalian masih bersembunyi? Kian Yue dan naga hitam kecil segera mengungkapkan senyum gembira saat mendengar ini. Mereka buru-buru terbang ke ruang pil dan datang ke sisi siang uji. Senior, kami datang mengunjungimu. Naga hitam kecil berkata dengan serius sambil menatap siang uji. Kian Yue mengulurkan cakar depan dan membungkuh. Dia berkata sambil tersenyum, senior, kami sudah lama tidak bertemu denganmu. Kami merindukanmu sampai mati. Setelah mengatakan itu, ia bahkan meremas naga hitam kecil di sampingnya dan melihatnya. Naga hitam kecil berhenti sejenak sebelum bereaksi. Itu buru-buru mengangguk setuju dan berkata dengan serius, ya, kami merindukanmu sampai mati. Siang uji menyeringai dan tersenyum menggoda sambil melirik mereka berdua. Haha, jangan coba ini. Apakah anda pikir orang tua ini tidak tahu apa yang anda pikirkan? Apakah anda merindukan saya, atau apakah anda merindukan pil roh dan buah roh saya? Naga hitam kecil berkata tanpa ragu, keduanya. Kian Yue dengan marah memelototinya dan kemudian buru-buru menjelaskan kepada siang uji sambil tersenyum, senior, tentu saja kami merindukanmu. Ketika kami berada di Great Peace Palace, anda sangat memperhatikan kami dan memberi kami begitu banyak pil dan buah. Kami selalu mengingat ini dan berterima kasih tanpa henti kepada anda. Saat mengatakan ini, matanya sudah melayang ke tempat lain. Melihat tungku pil perunggu di ruang pil dan mencium aroma pil yang berasal darinya, mau tidak mau menelan ludahnya. Siang uji menyesap anggur dari labu anggurnya dan berkata perlahan, karena kamu sangat berterima kasih kepada lelaki tua ini, mengapa kamu tidak bekerja untuk lelaki tua ini? Naga hitam kecil, potong kayu di gudang kayu. Kamu harus mengisi gudang kayu sebelum malam tiba. Rubah kecil, pergi dan ambilkan air untuk orang tua ini. Hari ini, kamu harus mengisi ke 36 tong dengan air. Naga hitam kecil itu berhenti sejenak sebelum menoleh ke Kian Yue dengan tatapan bertanya di matanya. Mata Kian Yue melesat ke sekitar sebelum dia dengan cepat tersenyum dan berkata, Senior, kamu pasti bercanda. Kultifator tahap asal surga seperti anda sangat kuat dan banyak akal. Kamu bisa membakar gunung dengan menjentikan jarimu dan menenggelamkan tujuh pasukan dengan lambayan tanganmu. Mengapa kamu membutuhkan kami untuk membawa air dan memotong kayu bakar? Senior, saya melihat anda kesulitan memurnikan pil. Mengapa saya tidak memijat punggung anda? Tanpa menunggu siang uji menolak, ia melambaikan cakar kecilnya dan mulai memijat punggung siang uji dengan seluruh kekuatannya. Melihat naga hitam kecil itu masih linglung di udara, ia buru-buru menatap naga hitam kecil itu, mengisyaratkannya untuk memijat kaki siang uji. Naga hitam kecil itu membeku sesaat sebelum bereaksi. Itu buru-buru mengulurkan sepasang cakar yang melintas dengan cahaya dingin dan menepuk kaki siang uji. Siang uji segera mengerutkan kening dan mengutuk, kalian berdua bajingan kecil. Mencoba mengjilat tanpa alasan, apa yang kamu inginkan? Naga hitam kecil itu buru-buru menarik kembali cakarnya dengan ketakutan dan menatap siang uji dengan bingung, tidak tahu harus berkata apa. Kian Yue terus memijat punggungnya dan berkata dengan suara yang menyedihkan, Senior, kamu tidak tahu, tapi sejak kita meninggalkan Istana Agung, kita belum bisa makan cukup atau memakai pakaian hangat. Eh, itu karena kita belum bisa makan dengan cukup atau tidur nyenyak. Senior, kami sangat merindukanmu, kami sangat merindukan hari-hari kami di Great Ann Palace. Saat ia berbicara, matanya yang besar dan jernih ditutupi lapisan kabut. Sepertinya akan menangis saat menatap siang uji dengan tulus. Itu terlihat sangat menyedihkan dan menyedihkan. Siang uji hanya bisa memutar matanya. Jadi maksudmu Jitian Singh, bocah itu, melecehkanmu. Kian Yue ragu-ragu dan tidak berbicara, tetapi naga hitam kecil itu mengangguk dengan bingung. Siang uji memelototi naga hitam kecil itu dan kemudian mengetuk kepala Kian Yue. Dia mengutuk, kalian berdua bajingan kecil, jangan mempermainkan orang tua ini. Lupakan saja, lelaki tua ini tidak mau repot-repot berdebat denganmu. Lihat penampilanmu yang menyedihkan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, air mata Kian Yue berubah menjadi tawa. Ia dengan gembira berkata, terima kasih, senior. Saya tahu bahwa senior adalah yang terbaik. Saat ini, kabut di matanya sudah lama menghilang. Di mana penampilan yang menyedihkan dan menyedihkan. Siang uji menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dia mengeluarkan sepuluh buah roh dan pil dari cincin luar angkasa dan meletakkannya di atas meja di sebelahnya. Baiklah, berhenti berakting. Cepat dan makanlah. Naga hitam kecil dan Kian Yue sama-sama berteriak gembira dan buru-buru terbang ke meja untuk memakan buah dan pil roh. Siang uji hanya bisa tersenyum melihat penampilan gembira mereka. Dia mengambil labu biru dan terus minum. Dalam periode waktu ini, Ji Tian Xing tidak memiliki banyak sumber daya kultivasi, jadi dia secara alami tidak memiliki pil roh dan buah roh ekstra untuk Kian Yue dan naga hitam kecil. Keduanya hanya bisa menyerapki spiritual dunia dan perlahan memulihkan kekuatan mereka. Mereka telah cemas untuk waktu yang lama. Sekarang setelah mereka bisa makan sampai kenyang, pil roh dan buah roh ini akan cukup bagi mereka untuk dimurnikan selama 10 hari hingga setengah bulan. Dalam waktu kurang dari satu jam, Kian Yue dan naga hitam kecil telah menghabiskan semua pil roh dan buah roh di atas meja. Keduanya berterima kasih kepada Siang uji sebelum meninggalkan ruang pil dengan puas. Keduanya terbang kembali ke sisi Jitian Xing dan menggali ke dalam kantong brokat 100 harta karun untuk tidur, menyempurnakan energi pil roh dan buah roh. Setelah Jitian Xing selesai membersihkan kamar, dia pergi ke ruang pil untuk mencari Siang uji dan bertanya kepadanya tentang kultivasi. Dengan bimbingan Siang uji, dia akhirnya mengerti inti masalahnya. Tanpa sadar, sepanjang sore berlalu. Hanya ketika matahari terbenam, Jitian Xing meninggalkan Istana Agung dan kembali ke halaman badai. Di istana tertentu yang mempesona, di halaman yang sunyi dan terpencil. Suan-Suan membawa Sulan ke halaman dan tersenyum. Sulan, kamu belum datang menemuiku selama setengah tahun. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi? Sulan tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, kami, dua saudara perempuan, bisa menghabiskan beberapa hari lagi bersama. Suan-Suan menunjuk ke halaman terpencil dan tersenyum. Sulan, kamu bisa tinggal di halaman ini selama beberapa hari ke depan. Halaman ini digunakan untuk menjamu tamu. Biasanya, tidak ada yang tinggal di sini. Jika kamu tinggal di sini, tidak ada yang akan mengganggumu. Mendengar hal tersebut, Sulan langsung tersenyum dan mengangguk. Bagus sekali. Adik perempuan Suan-Suan sangat perhatian. Oke, kalau begitu kamu harus istirahat lebih awal. Aku akan datang mencarimu besok. Suan-Suan melambaikan tangannya dan meninggalkan halaman. Sulan mempertahankan senyumnya. Hanya setelah Suan-Suan pergi, senyumnya menghilang dan ekspresinya menjadi gelap. 216. Malam akan tiba, halaman kecil itu gelap dan sunyi. Sulan masuk ke ruangan tanpa ekspresi. Dia tidak menyalakan lampu. Setelah menutup pintu dan jendela, dia berbaring di tempat tidur. Dia berbaring di tempat tidur, tidak bergerak. Matanya tertutup rapat, dan seluruh tubuhnya tampak kaku, seperti boneka. Setelah beberapa saat, cahaya darah merah gelap menyembur keluar dari tubuhnya dan mengeluarkan bau darah yang samar. Kemudian, bola kecemerlangan merah darah keluar dari dahinya. Matanya masih tertutup, dan tubuhnya tidak bergerak seolah-olah dia pingsan. Namun, bola lampu merah gelap berputar dua kali di udara dan berubah menjadi sosok merah terang dengan desir. Sosok itu adalah seorang wanita dengan tinggi hampir 2 meter. Dia tampak persis seperti blood moon infanta. Dia melayang di depan tempat tidur dan menatap sulan dengan ekspresi dingin. Matanya penuh dengan rasa jijik. Brengsek. Roh primordial saya tinggal di tubuhnya sepanjang hari. Saya hampir mati karena mati lemas. Saat dia berbicara, dia memutar leher dan anggota tubuhnya seolah-olah dia sedang melatih tubuhnya. Huh, manusia yang hina dan rendah. Jika bukan karena rencananya, mengapa saya harus tinggal di tubuh Anda? Umat manusia sangat munafik dan licik. Aku harus berpura-pura dekat dengan mereka ketika aku berada di tubuhmu. Itu benar-benar membuatku jijik. Nada blood moon infanta dingin. Dia menatap sulan yang tidak sadarkan diri dengan wajah penuh penghinaan dan kebencian. Rupanya, dia sangat tidak mau. Setelah beberapa saat, primordial spirit dari blood moon infanta meregang dan merasa jauh lebih nyaman. Kekesalannya meredah. Dia duduk di tepi tempat tidur dan menatap jendela, bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Hai pries sangat pandai. Dia membiarkanku menggunakan teknik rahasia untuk merasuki tubuh manusia. Dengan cara ini, aku dapat dengan mudah memasuki sekte bantalan langit tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun. Haha, roh primordialku ada di tubuh sulan. Bahkan jika Yun Yao itu datang, dia tidak bisa mendeteksi auraku. Untungnya, Suan-Suan cukup polos. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh dan memintaku untuk tinggal beberapa hari lagi. Inilah yang aku inginkan. Dalam beberapa hari ke depan, aku harus mengambil kesempatan untuk menghancurkan susunan penyegelan dan bersiap untuk menyelamatkan Yang Mulia. Berbicara sampai di sini, dia ingat apa yang terjadi pada siang hari. Dia tidak bisa menahan cemberut, matanya menunjukkan niat membunuh yang dingin. Sialan kau, Jitian Sing. Bajingan terkutuk itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia sudah curiga padaku dan sengaja mengamatiku sejak lama. Aku harus menjauh darinya selama beberapa hari ke depan. Bahkan jika teknik Mystic Essence Soul saya ajaib dan hampir tidak mungkin ditemukan, saya tetap harus berhati-hati. Lagi pula, aku akan menyelinap ke sekte pilar langit sendirian, jadi aku harus membuat persiapan yang matang. Ketika saatnya tiba, aku akan bisa bekerja dengan Hyprius dan membuka segelnya dalam satu gerakan. Setelah Blood Moon Countess bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, dia mengambil keputusan dan mengkonfirmasi rencana selanjutnya. Kemudian, dia pergi ke Dahi Shulan. Lima hari berlalu dengan cepat. Selama lima hari ini, Jitian Sing telah berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia. Setelah lima hari kultivasi yang sulit, dia akhirnya menyempurnakan aperture ketiganya. Kekuatannya telah meningkat sedikit, dan dia tidak jauh dari tingkat kedua alam pencerahan mistik. Selama beberapa hari ini, sekte pilar langit telah damai, dan tidak ada berita. Setelah keluar dari pengasingan, Jitian Sing pergi ke Ola Awan Putih untuk bertanya kepada Yun Yao tentang berita dan kemajuan makam kuno Gunung Naga. Tetua sekte pilar langit telah pergi ke Gunung Naga untuk menyelidiki selama tujuh atau delapan hari. Dia berpikir bahwa harus ada kemajuan dalam masalah ini. Namun, setelah bertanya pada Yun Yao, dia mengetahui bahwa tidak ada kemajuan di makam kuno Gunung Naga. Formasi esensi surga agung yang menjaga makam kuno itu terlalu dalam dan tak terduga. Tetua sekte pilar langit telah mempelajarinya siang dan malam selama tujuh atau delapan hari, tetapi mereka masih belum bisa mengetahuinya. Mereka masih bingung. Satu-satunya hal yang dapat mereka yakini adalah bahwa formasi esensi surga agung itu cerdik dan luar biasa. Itu telah ada selama ribuan tahun dan masih utuh. Ji Tian Xing sedikit terkejut ketika mendengar ini, tetapi dia lebih penasaran dan bingung. Dia menjadi semakin tertarik pada makam kuno berusia seribu tahun itu. Dia ingin melihat rahasia apa yang tersembunyi di makam kuno setelah formasi esensi surga agung dihancurkan. Sayangnya, kekuatannya terlalu rendah dan dia tidak bisa membantu sama sekali. Dia hanya bisa menunggu dengan sabar untuk berita di Storem Kourtyar. Suan-suan tidak datang untuk menemukannya beberapa hari ini. Dia menduga suan-suan harus menemani sulan. Saat memikirkan sosok dan aura sulan, dia merasa sedikit gelisah. Namun, dia belum pernah bertemu sulan sebelumnya, jadi dia tidak dapat menyimpulkan bahwa ada yang salah dengan sulan berdasarkan intuisinya. Bagaimanapun, sulan adalah saudara perempuan suan-suan yang baik. Jika dia terus mengganggu dan mengamatinya, itu pasti akan membangkitkan rasa jijik suan-suan dan sulan. Akibatnya, dia hanya bisa menutup mata terhadap masalah ini dan tidak terlalu memikirkannya. Larut malam, dia berkultivasi di ruang rahasia. Tiba-tiba, suara jiwa pedang Burial of Heaven terdengar di benaknya. Nak, ada yang ingin ku katakan padamu. Mendengar suara pemakaman surga, Jitiansing sangat senang dan dengan cepat mengakhiri kultivasinya. Kesadarannya memasuki makam Kenshin dan memadat menjadi sosok manusia yang tembus pandang. Dia dengan cepat terbang melintasi gurun dan tiba di Prasasti Pedang. Dia menatap Prasasti Pedang yang mengjulang tinggi dan bertanya dengan keras, Pemakaman surga, akhirnya kamu ingat. Suara jiwa pedang pemakaman surga keluar dari Prasasti Pedang hitam pekat yang besar. Iya, makam kuno dan Heaven Origin Grand Array yang kamu sebutkan sebelumnya mengingatkanku pada peristiwa masa lalu dari seribu tahun yang lalu. Saat itu, Kenshin melewati alam bintang kuno dan tinggal di sini selama beberapa waktu. Secara kebetulan, dia menerima seorang anak laki-laki dengan nasib buruk. Bocah itu dan Kenshin sudah ditakdirkan, jadi Kenshin menahannya di sisinya dan memberinya petunjuk selama beberapa hari. Dia juga memberinya buku rahasia Array Dao. Lebih dari 10 tahun setelah Kenshin meninggalkan alam bintang kuno, dia masih mendengar tentang bocah itu. Pada saat itu, bocah itu telah menjadi salah satu ahli asal surga teratas di alam bintang kuno. Dia juga seorang Grand Master hebat yang mahir dalam Array Dao. Mendengar ini, Ji Tian Xing tidak bisa menahan perasaan senang dan bahagia. Jika itu masalahnya, makam kuno berusia seribu tahun jauh di bawah Gunung Naga mungkin ada hubungannya dengan bocah itu. Apakah dia yang mengatur Heaven Origin Grand Array? Atau apakah dia salah satu ahli yang dimakamkan di makam berusia seribu tahun? Jiwa pedang pemakaman surga merenungkan sejenak sebelum berkata dengan suara rendah, Tidak, apa yang baru saja saya katakan adalah peristiwa masa lalu dari seribu tahun yang lalu. Itu ada hubungannya dengan alam bintang kuno. Aku tidak yakin apakah peristiwa masa lalu itu ada hubungannya dengan makam kuno di bawah Gunung Naga. Nak, jika kamu ingin memastikan ini, kamu harus pergi ke Gunung Naga lagi. Aku harus secara pribadi mengamati Heaven Origin Grand Array dan makam kuno sebelum aku bisa memastikan apakah mereka terkait. Ji Tian Xing menyetujui permintaannya tanpa ragu-ragu. Oke, kalau begitu aku akan pergi ke makam Gunung Naga besok pagi dan membiarkanmu melihat susunan besar itu sendiri. 217. Keesokan paginya, Ji Tian Xing meninggalkan sekte pilar langit dan bergegas ke Gunung Naga. Dia berlari dengan gila-gilaan melalui pegunungan yang tinggi dan pegunungan yang curam, dan dia membutuhkan waktu 4 jam penuh untuk mencapai Gunung Naga. Ada regu penjaga yang berpatroli di kaki Gunung Naga. Setiap regu memiliki 10 orang, dan mereka semua ahli pemahaman mistik. Dia mengikuti jalan batu biru di tengah gunung dan tiba di pintu masuk gua tempat urat biji ditambang. Tidak hanya ada lebih dari 20 penjaga di pintu masuk, tetapi ada juga dua diaken yang berjaga. Tempat itu dijaga ketat. Ji Tian Xing hendak memasuki gua ketika dia dihentikan oleh penjaga untuk diinterogasi. Dia hanya bisa menunjukkan token pilar langit dan menjelaskan kepada diaken penjaga sebelum dia diizinkan masuk. Di dalam gua, ada banyak lampu batu baru di terowongan tambang yang saling silang, membuat terowongan yang semula gelap gulita menjadi sedikit lebih terang. Ji Tian Xing mengikuti terowongan tambang dan berjalan jauh di bawah tanah. Sepanjang jalan, dia menemukan bahwa ada penjaga yang berjaga di setiap jarak yang ditentukan. Para murid pekerja serabutan yang menambang di terowongan sudah dievakuasi. Tampaknya sekte itu sangat menghargai makam kuno itu. Nilai makam kuno itu jauh melampaui Gunung Naga. Ji Tian Xing menghela nafas dalam hati saat melihat pemandangan ini. Satu jam kemudian, dia mencapai bagian terdalam dari terowongan dan sampai di tepi tebing yang gelap gulita. Ada dua diaken dan selusin penjaga yang berjaga di tepi tebing. Ji Tian Xing masih memikirkan cara mencapai dasar tebing. Tebing itu tingginya seribu meter, dan tebingnya curam dan lurus. Tidak ada tempat baginya untuk meminjam kekuatan. Namun, setelah berbicara dengan dua diaken yang berjaga di tepi tebing, dia mengetahui bahwa sekte tersebut telah bersiap untuk ini. Dua tangga tali dipasang di tepi tebing. Panjangnya seribu meter dan memanjang sampai ke dasar tebing. Lima belas menit kemudian, Ji Tian Xing turun ke dasar tebing di sepanjang tangga tali. Dia buru-buru melewati terowongan kuno yang gelap gulita, melintasi alun-alun bobrok, dan akhirnya sampai di depan makam kuno. Dia berdiri di tepi alun-alun bobrok dan memandangi arai Tian Yuan dan makam kuno di depannya. Dia melihat banyak sosok bergerak di sekitar barisan. Di sekitar formasi besar Tian Yuan setinggi seribu meter, selusin ahli bisa terlihat samar-samar. Di antara mereka, ada lima penatua berjubah ungu dan tujuh atau delapan diaken berjubah hitam. Semua orang mondar mandir untuk mengamati, atau menggunakan esensi sejati mereka untuk menyelidiki reaksi dari susunan besar. Perisai cahaya lima warna yang besar tetap menyelaukan seperti biasanya, memancarkan fluktuasi esensi sejati yang agung. Jitian Sing mengamati para penatua dan diaken dan berkata kepada jiwa pedang pemakaman surga di benaknya, Pemakaman senior surga, saya sudah berada di dekat formasi besar Tian Yuan. Harap perhatikan baik-baik. Pemakaman surga tidak berbicara, tetapi Jitian Sing dapat merasakan bahwa ia diam-diam mengamati susunan asal surga. Pada saat ini, seorang tetua berjubah ungu memperhatikan Jitian Sing dan dengan cepat bergegas mendekat. Jitian Sing menoleh dan melihat bahwa yang lebih tua adalah Chu Huai San. Chu Huai San datang ke depannya dan bertanya dengan tenang, Jitian Sing, kenapa kamu ada di sini? Jitian Sing memberi hormat dan menjelaskan, Pena tua Chu, saya telah memikirkan masalah ini, jadi saya datang untuk memeriksa situasinya hari ini. Mem, Chu Huai San menganggup dan tidak banyak bicara. Jika itu adalah murid biasa, tidak mungkin mereka mendekati makam kuno. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan diusir olehnya. Tapi Jitian Sing berbeda. Tidak hanya dia jenius nomor satu dari sekte luar, tetapi dia juga sangat dihormati dan diasuh oleh master sekte. Chu Huai San berkata dengan suara rendah, Jitian Sing, para tetua sedang mempelajari Arai. Tetap di sini dan lihat. Jangan mendekati Arai untuk menghindari gangguan mereka. Jitian Sing dengan cepat menganggup dan berkata, Saya mengerti. Setelah jeda, dia bertanya, Pena tua Chu, bagaimana situasinya? Para tetua telah mempelajarinya selama berhari-hari. Apakah mereka membuat kemajuan? Chu Huai San menggelengkan kepalanya, ekspresinya serius. Para tetua semuanya adalah master susunan. Sayang sekali mereka telah mempelajarinya begitu lama dan telah mencoba banyak metode, tetapi mereka tidak membuat kemajuan apapun. Mereka tidak dapat merusak susunan ini sama sekali. Melihat kekhawatiran Chu Huai San, Jitian Sing menghiburnya, Pena tua Chu, saya percaya bahwa para penatua dapat memecahkan susunan ini. Ini hanya masalah waktu. Chu Huai San menggelengkan kepalanya lagi dan menghela nafas tak berdaya. Huh, tidak ada gunanya. Arai Tianyuan ini terlalu indah. Jauh lebih rumit dan misterius daripada Arai Tianyuan biasa. Kami mencoba memecahkan susunan dengan susunan. Para tetua bekerja sama untuk membuat susunan pemecah bintang. Mereka ingin menggunakan susunan pemecah bintang untuk memecahkan susunan Tianyuan. Pada akhirnya, setelah kami mengaktifkan Arai dan menyentuh Arai Tianyuan, Arai pemecah bintang dimakan oleh kekuatan Arai Tianyuan dan runtuh seketika. Setelah jeda, dia melanjutkan, kami mencoba untuk menghancurkan Arai dengan paksa. Kami berencana untuk menghancurkan salah satu node dari Arai terlebih dahulu, kemudian menghancurkan seluruh Arai. Namun, ketika para tetua dan saya menyerang Arai Tianyuan dengan sekuat tenaga, itu seperti lembut tanah liat yang memasuki laut. Tidak hanya tidak ada reaksi sama sekali, tetapi kami hampir tersedot oleh Arai. Tadi malam, tetua kedua menggunakan pagoda harta karun Suanji. Kami bekerja sama untuk mengaktifkan pagoda harta karun Suanji, berharap menggunakannya untuk memecahkan susunan. Sayangnya, kami tidak hanya gagal, tetapi pagoda harta karun Suanji juga dilahap oleh kekuatan susunan dan rusak parah. Ji Tianxing mendengarkan Chu Huaisan, hatinya penuh keterkejutan. Melihat ekspresi cemas dan khawatir Chu Huaisan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Elder Chu, meskipun Arai Tianyuan ini sangat kuat, Anda dan para tetua semuanya mahir dalam Arai Dao. Anda semua telah melihat dan menyentuh Arai Tianyuan. Mengapa begitu sulit? Chu Huaisan menatapnya dan ragu sejenak sebelum dia memutuskan untuk mengungkapkan beberapa rahasia. Ji Tianxing, bahkan Grand Arai Tingkat Asal Surgawi dibagi menjadi beberapa tingkatan, kata Ji Tianxing. Formasi besar Tianyuan yang saya dan tetua lainnya telah berhubungan dengan semuanya adalah formasi besar tingkat rendah dan menengah biasa. Tapi Arai Tianyuan di makam ini pasti kelas tertinggi. Larik ini menempati inti dari urat roh Gunung Naga, membentuk tata letak yang berasal dari lima elemen. Oleh karena itu, kekuatan larik tidak akan pernah habis. Selain tata letak lima elemen, susunan ini juga berisi larik penstabil enam arah, larik bintang biduk tujuh bintang, dan bahkan kunci naga delapan kutub. Hanya tata letak dari lima elemen saja yang dapat membentuk Arai Tianyuan biasa. Arai ini juga menggabungkan Arai penstabil enam arah, Arai biduk tujuh bintang, dan kunci naga delapan kutub. Ini luar biasa. Selain tata letak lima elemen, ketiga larik ini semuanya adalah pengetahuan mendalam tentang Tianyuan Arai. Salah satu dari susunan ini dapat digunakan untuk membentuk Arai Tianyuan tingkat atas, yang dapat digunakan sebagai susunan pelindung untuk melindungi sekte. Jika kita tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, kita tidak akan percaya bahwa ada master susunan yang begitu kuat di dunia yang dapat menggabungkan misteri dari banyak susunan menjadi satu. Setelah mendengar penjelasan Chu Huaisan, Jitiansing akhirnya mengerti betapa dalamnya Arai Tianyuan itu. 218. Jitiansing lemah dan tidak pernah melakukan kontak dengan Arai utama surgawi. Namun, dia telah mendengar tentang pengalaman dan legenda siang wuji tentang Arai Dao. Susunan utama surgawi yang umum sebagian besar didasarkan pada tata letak derivasi lima elemen, dengan beberapa perubahan kecil. Jika Grandmaster Arai Dao dapat menguasai Arai stabilisasi enam arah atau Arai biduk tujuh bintang, dia dapat membuat Arai utama surgawi yang lebih kuat. Adapun kunci naga delapan tingkat, itu bahkan lebih misterius. Bahkan siang wuji belum sepenuhnya menguasainya. Siang wuji pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun di seluruh Star Ancient Realm yang sepenuhnya menguasai kunci naga delapan tingkat. Namun, Arai utama surgawi di depan Jitiansing adalah kombinasi dari tata letak derivasi lima elemen, Arai biduk tujuh bintang, dan kunci naga delapan tingkat. Ini adalah penemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengejutkan di dunia seni bela diri. Bahkan siang wuji tidak akan mampu menghancurkan Arai utama surgawi ini. Cuh huai san, tetua, dan diakon hanya berada di alam inti asal. Tentu saja, mereka tidak berdaya melawan susunan ini. Setelah memahami seluk beluk susunan utama surgawi ini, Jitiansing berpikir dalam hati, tidak heran sekte Tianjian tidak dapat memasuki makam kuno meskipun mereka telah menemukannya sejak lama. Bahkan sekte pilar langit tidak bisa berbuat apa-apa tentang susunan pelindung makam kuno itu. Sekte Tianjian, yang lebih lemah, hanya bisa menonton tanpa daya. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Cuh huai san. Setelah menjawab pertanyaannya, Cuh huai san berbalik dan meninggalkan alun-alun untuk membantu para tetua mempelajari susunan. Jitiansing tidak ada hubungannya, jadi dia berjalan-jalan di sekitar Heavenly Prime Arrai. Dia mengamatinya dengan penuh minat dan diam-diam menunggu tanggapan jiwa pedang dari pemakaman surga. Para sesepuh dan diaken sibuk mempelajari lari. Tidak ada yang memperhatikannya, tetapi tidak ada yang mengusirnya. Sebelum dia menyadarinya, satu hari telah berlalu. Jitiansing berjalan mengelilingi Heavenly Prime Arrai berkali-kali dan mengamatinya berkali-kali. Namun, fondasinya di Arrai Daodangkal, jadi dia tidak dapat menemukan masalah atau petunjuk apapun. Untungnya, jiwa pedang, pemakaman surga, yang diam selama ini, akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar di benak Jitiansing. Dikatakan dengan suara rendah, nak, teknik pengaturan Heavenly Prime Arrai memang diajarkan oleh Kenshin. Jitiansing sedang berjalan-jalan di alun-alun karena bosan ketika dia tiba-tiba mendengar pedang jiwa zangtian, dan gumpalan kegembiraan langsung melintas di matanya. Dia buru-buru menggunakan telekinesis ilahi untuk bertanya dalam benaknya, surga terkubur senior, apakah maksud Anda formasi Grand Tianyuan ini didirikan oleh pemuda yang menerima bimbingan dari Dewa Pedang? Itu benar, bahkan kata-kata pada loh batu di makam memiliki pesona Dewa Pedang. Suara biduk pedang rendah, kearrai utama surgawi. Dari kelihatannya, ajaran Kenshin sangat bermanfaat bagi pemuda itu. Dia meniru pedang Dao Kenshin. Jitiansing sedikit bersemangat, cemas, dan penuh harap. Sayang sekali aku tidak bisa memecahkan susunan ini dan melihat apa kata-kata di loh batu itu. Jika aku bisa menguraikan kata-kata di loh batu, aku akan bisa mengetahui siapa yang terkubur di makam kuno ini. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Matanya berbinar dan dia bertanya dengan penuh harap, ngomong-ngomong, Senior Burial of Heaven, Heavenly Premier Arrai ini didirikan oleh pemuda itu. Dia menjadi Grandmaster Arrai Dao karena bimbingan Kenshin. Karena itu masalahnya, kamu pasti tahu susunan ini seperti punggung tanganmu, kan? Jiwa pedang, pemakaman surga, berkata dengan bangga, tentu saja. Itu hanya susunan utama surgawi. Tidak ada gunanya menyebutkannya kepadaku. Arrai ini hampir tidak mungkin dipatahkan oleh orang-orang di alam bintang kuno. Lagipula, ini adalah kombinasi dari lima teknik formasi susunan utama surgawi. Itu semua adalah pengetahuan Arrai Dao yang mendalam dan tak terduga. Lima teknik formasi Arrai, Jitiansing mengerutkan kening dan sedikit bingung. Itu benar, memang ada lima. Jiwa pedang, pemakaman surga, menjelaskan, Penatu Wacu itu hanya menyebutkan empat teknik formasi susunan. Itu sebenarnya tidak lengkap. Mungkin mereka terlalu lemah dan belum menyadari bahwa teknik formasi Arrai dalam susunan ini bukan hanya enam arah stabilitas, tujuh bintang langit, dan kunci naga oktupole. Ada juga alam semesta sembilan kuali. Jitiansing bahkan lebih terkejut. Dia berpikir, semesta sembilan kuali pasti jauh lebih dalam daripada teknik formasi Arrai lainnya, kan? Tentu saja. Jiwa pedang, pemakaman surga, berkata dengan sungguh-sungguh. Jitiansing berkata dengan ekspresi muram, kalau begitu, sekte pilar langit pasti tidak akan bisa memecahkan susunan ini. Bahkan delapan sekte besar dari alam bintang kuno tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Senior, Burial of Heaven, bisakah kamu memecahkan susunan ini? Burial of Heaven terdiam sesaat, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, aku hanya sisa jiwa sekarang. Aku bahkan tidak memiliki tubuh fisik. Bagaimana aku bisa menghancurkan susunan ini? Uh, Jitiansing terkejut sesaat, lalu tersenyum malu dan berkata, aku lupa tentang masalah ini. Setelah berpikir sejenak, dia menyelidiki, Senior, Burial of Heaven, meskipun kamu tidak dapat memecahkan susunan ini, kamu dapat memberitahuku metode untuk memecahkannya. Aku akan memecahkannya. Anda, Burial of Heaven jelas tertegun sejenak, lalu berkata dengan nada menghina, kamu terlalu lemah. Bahkan jika saya mengajari Anda metode untuk memecahkannya, itu tidak berguna. Kecuali kamu mencapai origin core realm, maka kamu bisa mencobanya. Antisipasi di hati Jitiansing segera menghilang. Mencapai alam inti asal, berapa lama saya harus menunggu. Setidaknya dua atau tiga tahun, kan? Burial of Heaven menambahkan dengan nada acuh-ta'acuh, kamu dibatasi oleh konstitusi bawaanmu. Kamu hanya bisa berhenti di tingkat keempat dari jalan pedang. Kamu tidak bisa mengolah tingkat kelima dari jalan pedang, jadi tidak mungkin bagimu untuk mencapai origin core realm. Jitiansing sudah sedikit kecewa, dan sekarang dia ditusuk lagi, dia bahkan lebih terdiam. Setelah beberapa saat, Burial of Heaven tertidur lelap dan tidak lagi bersuara. Jitiansing hanya bisa pergi dan kembali di sepanjang jalan kuno, menaiki tangga tali dan memanjat tebing. Tepat ketika dia kembali ke tebing, seorang diakon berjubah hitam dengan cepat mendatanginya dan berkata dengan nada cemas, Jitiansing, diakon sekte kami baru saja mengirim pesan, memintamu untuk segera kembali ke sekte. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, Tuan Dekan, apa yang terjadi? Diakon berkata dengan ekspresi serius, ini adalah perintah dari Master Sekte. Dia memintamu untuk segera kembali ke sekte dan menuju ke Sky Rising Hall untuk berdiskusi. Mendengar bahwa itu adalah perintah dari Master Sekte untuk memanggilnya kembali ke sekte untuk berdiskusi, hatinya langsung menegang. Dia memiliki firasat bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Terima kasih, Tuan Diakon. Dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada diaken, lalu dengan cepat meninggalkan tebing dan mengikuti terowongan tambang ke pintu keluar. Satu jam kemudian, dia meninggalkan Gunung Naga, tidak berani membuang waktu, dan bergegas kembali ke sekte pengangkatan langit secepat kilat. Pada saat dia kembali ke sekte pengangkatan langit, sudah empat jam kemudian. Dia langsung pergi ke Scarlett Firmament Peak dan memasuki Sky Rising Hall. Dia melihat bahwa Master Sekte Cutian Sheng sudah duduk di singgah sana, menunggu dengan ekspresi serius. 219 Selain Cutian Sheng, ada orang lain di Towering Sky Hall. Orang ini adalah Siang Wuji. Dia duduk di sisi kiri aula dengan ekspresi serius. Meski sudah siang, matahari di luar aula sangat terik. Bahkan udaranya sedikit panas. Namun, suasana di Towering Sky Hall sedikit menindas dan dingin. Ketika Ji Tian Xing melihat ekspresi Cutian Sheng dan Siang Wuji, dia tahu bahwa situasinya tidak baik. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Dia dengan cepat berjalan ke ola dan membungkuk ke arah Cutian Sheng. Murid menyapa Master Sekte. Cutian Sheng menganggup tanpa ekspresi dan berkata dengan suara rendah, kamu boleh bangkit. Aku memanggilmu ke sini karena ada masalah penting yang membutuhkan bantuanmu. Ji Tian Xing segera mengungkapkan ekspresi bingung. Master Sekte, apa yang begitu penting sehingga kamu membutuhkan bantuanku? Jika benar-benar ada sesuatu yang besar yang bahkan Cutian Sheng anggap merepotkan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Cutian Sheng berkata dengan nada serius, aku membutuhkan kekuatan garis keturunan suanjianmu untuk membuka segel di bawah Crimson Firma Menpik dan memperkuat segel. Ada sarang iblis di bawah Crimson Firma Menpik. Ada formasi segel yang menekan iblis yang tak tertandingi dari seribu tahun yang lalu. Cutian Sheng secara singkat menjelaskan masalah iblis dan formasi segel. Ji Tian Xing tetap diam sambil mendengarkan berita itu dengan cermat. Mengenai masalah ini, dia sebenarnya sudah lama mendengarnya dan hanya mendengar beberapa patah kata tentangnya. Dia sangat jelas bahwa Ji Ling sangat dihormati oleh Master Sekte karena garis keturunan suanjian bisa membuka formasi segel. Namun, kekuatan garis keturunan Ji Ling terlalu tipis atau kekuatannya terlalu lemah. Pada akhirnya, dia gagal. Selain itu, Ji Tian Xing tidak tahu banyak tentang hal-hal lain dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang dia mendengar penjelasan Cu Tian Sheng, dia akhirnya mengerti keseluruhan ceritanya. Setelah berbicara tentang iblis yang tak tertandingi dan formasi segel, Cu Tian Sheng berkata dengan nada serius, sebulan yang lalu, seorang ahli iblis menyelinap ke Sekte kami dan mencoba menghancurkan formasi segel. Beberapa hari yang lalu, iblis wanita itu merasuki tubuh seorang murid perempuan dari Sekte Bulan Hati dan menyelinap ke dalam Sekte kita, diam-diam bergerak di dalam Sekte tersebut. Tadi malam, iblis wanita dan imam besar ras iblis bekerja sama dan memimpin sekelompok besar ahli ras iblis untuk menyerang formasi penyegelan. Mereka ingin menghancurkan formasi dan menyelamatkan iblis yang tersegel. Untungnya, aku menemukannya tepat waktu dan mengusir penyihir dan high pries, mencegah skema mereka berhasil. Mendengar ini, murid Ji Tian Xing tiba-tiba menyusut, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Penyihir itu benar-benar merasuki seorang murid perempuan dari Sekte Hartmun. Tidak heran saya selalu merasa ada yang aneh dengan Sulan. Sepertinya intuisiku benar, sulit dipercaya. Penyihir jahat dan tercela itu sebenarnya mampu menggunakan metode seperti itu. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekhawatiran. Apakah Suan-Suan terluka? Pada saat ini, Chu Tian Tian melanjutkan, baru-baru ini, ras iblis terus bergerak, sering menyelinap ke Sekte kami untuk menghancurkan barisan besar, sangat ingin menyelamatkan iblis yang tiada taranya, terlalu biadab. Sekte kami juga memiliki beberapa tetua yang ditempatkan di Gunung Naga, mempelajari makam kuno berusia seribu tahun setiap hari, menyebabkan pertahanan Sekte kami menjadi lebih lemah. Pada saat kritis ini, setelah saya berdiskusi dengan Grand Elder, kami memutuskan untuk segera membuka formasi iblis penjebak sembilan naga tanpa penundaan. Ji Tian Xing sangat jelas bahwa terakhir kali ras iblis menyelinap ke Sekte Bantalan Langit adalah ketika dia dipenjara di Gua Angin Gelap. Saat itu, dia hampir dibunuh oleh Sang Penyihir. Lebih dari sebulan kemudian, Sang Penyihir merasuki sulan lagi dan menyelinap ke dalam Sekte Bantalan Langit, bekerja sama dengan imam besar untuk menghancurkan formasi penyegelan. Hanya dalam dua bulan, ras iblis menyelinap ke Sekte Bantalan Langit dua kali. Gerakan mereka memang sering dan sangat arogan. Awalnya, pemimpin Sekte Cu Tiantian ingin mengamati sebentar dan diam-diam mengolahnya. Sekarang situasinya mendesak, Cu Tiantian harus melaksanakan rencananya terlebih dahulu, jadi dia memanggilnya ke Istana Bantalan Langit untuk membahas masalah ini dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Ji Tian Xing memahami segalanya, dan berkata kepada Cu Tiantian dengan ekspresi serius, pemimpin Sekte, melindungi keamanan Sekte dan melawan invasi ras iblis adalah tanggung jawab dan kemuliaan murid Sekte kita. Jika aku bisa bekerja untuk Sekte, membuka formasi iblis penjebak sembilan naga, dan memperkuat formasi penyegelan, aku tidak akan melalaikan tugasku. Tapi ada beberapa hal yang harus saya katakan. Saya yakin pemimpin Sekte juga tahu bahwa jauh sebelum saya memasuki Sekte Bantalan Langit, Ji Ling menggunakan skema untuk mencuri garis keturunan suanjian saya. Saat ini, apakah garis keturunanku efektif atau tidak masih belum diketahui. Apalagi kekuatanku lemah, saya tidak dapat menjamin bahwa saya berhasil membuka formasi iblis penjebak sembilan naga. Dia percaya bahwa Cu Tiantian pasti mengetahui hal ini. Alasan dia ingin mengatakannya secara langsung adalah untuk melihat sikap Cu Tiantian. Lagi pula, dengan teladan Ji Ling, dia harus waspada. Jika dia tidak bisa membuka formasi iblis penjebak sembilan naga, bagaimana pemimpin Sekte akan memperlakukannya? Tentu saja, Cu Tiantian Sheng dan Siang Wu Ji mengerti maksudnya. Mereka berdua tersenyum main-main. Siang Wu Ji meliriknya dan berkata dengan sedih, Nak, apa yang kamu khawatirkan? Kamu sekarang adalah setengah murid dari lelaki tua ini. Bahkan jika kamu tidak dapat membuka formasi, selama kamu tutup mulut dan tidak mengungkapkan rahasia Sekte, tidak ada yang akan melakukan apapun padamu. Cu Tiantian juga berkata dengan ekspresi serius, Ji Tian Xing, kursi ini memahami kekhawatiran dan kekhawatiranmu. Sebenarnya, kursi ini tidak memiliki banyak harapan bahwa kamu berhasil membuka formasi iblis penjebak sembilan naga. Kursi ini telah membuat keputusan ini karena saya ingin melakukan yang terbaik dan menyerahkannya pada takdir. Selain itu, kesampingkan garis keturunan swanjian Anda, bakat bela diri dan bakat yang telah Anda tunjukkan layak untuk diperhatikan dan dipelihara oleh Sekte kami. Selama kamu setia pada Sekte dan bersumpah untuk melindungi rahasia inti Sekte, kursi ini akan menghargaimu seperti biasa dan memeliharamu menjadi landasan Sekte. Kalau tidak, menurutmu mengapa kursi ini memberimu Sky Barring Token saat itu? Karena Siang Wuji dan Cu Tian Tian telah menyatakan sikap mereka, keraguan Ji Tian Xing terhapus. Dia segera membungkuk kepada Cu Tian Tian dan berkata dengan nada serius, karena pemimpin Sekte dan senior Siang bersedia untuk jujur kepada saya, maka saya tidak memiliki kekhawatiran lagi dan bersedia berkontribusi untuk keamanan Sekte. Melihat adegan ini, Siang Wuji menyeringai dan menunjukkan senyum mengejek. Dia bergumam dengan suara rendah, orang tua ini sudah lama melihat bahwa anak nakal sepertimu bukanlah orang yang baik. Huff, Sekte kami meminjam garis keturunanmu untuk membuka formasi besar, dan kamu mengambil kesempatan untuk menanyakan tentang sikap Sekte kami dan bernegosiasi dengan pemimpin Sekte. Ji Tian Xing mendengar gumamannya, tetapi pura-pura tidak mendengar dan ekspresinya tidak berubah. Dia bisa setia kepada Sekte Bantalan Langit, tapi ini didasarkan pada kasih sayang dan kebenaran Sekte terhadapnya. Dia tidak akan bodoh setia dan mati untuk Sekte Bantalan Langit. Setelah kehilangan nilainya, dia akan ditendang oleh Sekte Bantalan Langit. Pada saat ini, Chu Tian Tian menjentikan jarinya dan sebuah pil merah terbang di depannya. Ji Tian Xing, ini adalah pil roh darah. Ini dapat membantumu menyempurnakan kekuatan garis keturunanmu. Minum pil ini segera. Setelah kamu memurnikan kekuatan obat, kursi ini akan membawamu ke gua iblis dan membuka kembali formasi hebat. 220. Ji Tian Xing mengambil pil darah spiritual dan menelannya tanpa ragu. Dia duduk di aula dan mulai memperbaikinya. Karena Siang Wu Ji dan Chu Tian Sheng telah menyatakan sikap mereka, dia tidak memiliki beban psikologis. Jika dia berhasil membuka formasi iblis penjebak sembilan naga, semua orang akan senang. Bahkan jika dia gagal membuka formasi, Sekte Bantalan Langit tidak akan menghukumnya. Adapun formasi penyegelan, Master Sekte dan Siang Wu Ji akan memikirkan cara lain. Istana Bantalan Langit menjadi tenang dan waktu berlalu dengan cepat. Siang Wu Ji dan Chu Tian Sheng menunggu dengan sabar, wajah mereka tenang saat mereka merenung. Empat jam berlalu dengan cepat, dan Ji Tian Xing akhirnya menyempurnakan hasil obat dari pil darah spiritual. Pil ini sangat istimewa. Itu bukanlah pil penyembuhan atau pil untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Fungsinya adalah untuk merangsang garis keturunan dan menyempurnakan garis darah pedang Suan Ji Tian Xing. Di bawah pengaruh pil, dia dapat dengan jelas merasakan darah di tubuhnya mengalir lebih cepat dan lebih kuat, seperti gelombang banjir. Dalam keadaan ini, kulitnya menjadi merah tua dan tubuhnya terasa panas. Chu Tian Sheng melihat bahwa waktunya tepat dan dengan tegas memerintahkan, waktunya telah tiba. Kita harus bergerak. Dengan itu, dia dan Siang Wu Ji bangkit dan meninggalkan Istana Bantalan Langit, membawa Ji Tian Xing ke kedalaman istana. Tidak lama kemudian, mereka bertiga memasuki ruang rahasia yang gelap. Ruang rahasia itu gelap gulita, tapi ada formasi kuat yang melindunginya. Itu memancarkan gelombang energi yang melonjak. Chu Tian Sheng dan Siang Wu Ji memasuki ruang rahasia terlebih dahulu, diikuti oleh Ji Tian Xing. Ada formasi melingkar di lantai ruang rahasia. Itu diukir dengan pola dan pola yang padat, serta banyak simbol formasi khusus. Ruang rahasia itu awalnya kosong. Selain formasi ini, tidak ada yang lain. Saat Chu Tian Sheng melambaikan tangannya dan menggunakan teknik formasi rahasia, formasi di lantai diaktifkan. Cahaya putih yang menyilaukan menyala dalam pola formasi, mengembun menjadi pintu putih yang menyala-nyala. Pintu berbentuk oval ini adalah formasi teleportasi. Itu mengarah langsung ke sarang iblis jauh di bawah puncak cakrawala merah. Ayo pergi, kata Chu Tian Sheng dengan suara rendah. Dia adalah orang pertama yang masuk ke gerbang teleportasi, hanya untuk melihat kilatan cahaya putih dari gerbang, dan dia menghilang dengan deru. Kemudian, Siang Wu Ji juga memasuki portal. Ji Tian Xing mengikuti dari belakang dan melangkah ke gerbang cahaya putih yang menyala-nyala. Dia hanya melihat keburaman di depan matanya, dan cahaya putih yang menyilaukan berkedip sebelum menghilang. Sua. Saat berikutnya, cahaya di depan matanya kembali menjadi gelap, dan kakinya mendarat di tanah. Dia berdiri di tempat tanpa bergerak, matanya mengamati sekeliling. Itu adalah sebuah gua di kedalaman bumi. Gua itu tidak besar, hanya seukuran ruang rahasia. Dindingnya terbuat dari bebatuan kasar berwarna coklat tua. Ada dua lampu batu di dinding, memancarkan cahaya kuning redup yang hampir tidak menerangi lantai gua. Ada juga susunan melingkar di tanah, mirip dengan susunan teleportasi di ruang rahasia. Ji Tian Xing tidak bisa menahan cemberut karena udaranya agak kering dan dingin, dan ada juga bau amis yang samar di udara. Ayo pergi. Pada saat ini, Siang Wu Ji mengingatkannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan dan melihat lorong yang remang-remang. Cu Tian Xing dan Siang Wu Ji sudah memasuki lorong dan berjalan menuju kegelapan. Ji Tian Xing tidak terbiasa dengan semua ini, jadi dia tidak banyak bertanya dan segera mengikuti. Setelah mereka bertiga melewati lorong gelap yang panjangnya ratusan meter, akhirnya mereka memasuki gua bawah tanah. Yang disebut gua bawah tanah adalah gua kosong dengan radius ribuan meter. Gua raksasa itu melingkar, dan udaranya terus-menerus dipenuhi kabut hitam dan ki iblis. Dindingnya terbuat dari bebatuan hitam, dan ada banyak titik cahaya warna-warni yang sepertinya bertatahkan permata. Langit-langit gua itu tingginya ratusan meter. Ji Tian Xing menggunakan cahaya redup untuk melihat bahwa langit-langit gua adalah batu datar, dan ada pola susunan padat yang terukir di dalamnya. Lantai gua terbuat dari bebatuan kasar, dan terdapat banyak ujung yang tajam. Di sudut dekat tembok, ada tanah hitam yang subur, dan ada beberapa lumut dan jamur yang tumbuh di sana. Tapi lumut dan jamur telah terkontaminasi oleh setan ki selama bertahun-tahun, dan sudah berubah. Mereka sekarang berwarna ungu kehitaman, dan memancarkan cahaya merah redup. Udara di dalam gua tidak hanya dingin, tetapi juga dipenuhi dengan dinginnya kematian, dan ada bau darah yang pekat. Saat Ji Tian Xing berjalan melewati gua, dia merasa seperti melewati dunia bawah. Dikelilingi oleh aura kematian, dia merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Tetapi hal yang paling menakutkan adalah ada beberapa bisikan dan raungan suram yang datang entah dari mana, mengalir dengan tenang dan bergema melalui gua. Suara-suara ini seperti tangisan dan keluhan, seperti isak tangis angin, dan seperti lolongan hantu. Itu membuat rambut seseorang berdiri tegak dan kulit kepala mereka kesemutan. Ji Tian Xing dan Xiang Wu Ji jelas sering datang ke sini, dan sudah terbiasa dengan semua ini. Keduanya melewati lapisan kabut hitam, dan berjalan lurus ke tengah gua. Ji Tian Xing mengikuti mereka ke tengah gua, dan melihat altar setinggi 10 meter di depannya. Altar itu berbentuk piramida. Itu terbuat dari batu hitam, emas, permata merah, biru, dan putih, dan memiliki aura kuno. Permata yang mengandung berbagai macam vital essence disusun dalam pola teratur pada pola dan pola susunan, memancarkan aura misterius. Di dasar altar, ada sembilan patung naga suci yang hidup, diatur dalam lingkaran di sekitar altar. Kesembilan naga suci memiliki warna berbeda, dan postur mereka juga berbeda. Ada yang seperti naga banjir yang keluar dari laut, ada yang seperti naga dewa yang membubung ke langit, dan ada yang seperti awan yang menunggangi kabut. Tapi satu hal yang sama adalah tidak peduli postur apapun yang diambil oleh sembilan naga suci, kepala mereka semua menghadap altar. Tapi altar tidak diaktifkan, dan tidak ada cahaya vital essence yang bersinar. Kesembilan naga suci itu redup dan tak bernyawa, dan mereka tidak memiliki aura kehidupan. Gumpalan kabut hitam terus melonjak keluar dari bagian bawah altar, memenuhi seluruh dan iblis. Bisikan dan raungan yang didengar Ji Tian Xing sebelumnya juga datang dari bawah altar. Mereka terputus-putus, tetapi tidak pernah berhenti. Dia menatap altar untuk beberapa saat, dan secara kasar mengerti. Altar kuno ini seharusnya adalah formasi iblis penjebak sembilan naga yang telah disebutkan oleh Master Sekte. Seperti yang diharapkan, Chu Tian Sheng menoleh untuk melihatnya, dan berkata dengan nada serius, Ji Tian Xing, ini adalah formasi iblis penjebak sembilan naga yang didirikan oleh sesepuh sekte kita saat itu. Di bawah formasi besar ini, ada formasi kuno yang telah dihancurkan, dan menyegel iblis yang tak tertandingi itu. Sekarang, aku akan mengajarimu metode untuk mengaktifkan formasi iblis penjebak sembilan naga. Kamu harus mengingatnya dengan baik, dan kamu tidak boleh membuat kesalahan sedikitpun. Setelah kamu mempelajarinya, Tetua Agung dan aku akan bekerja sama untuk membantumu mengaktifkan formasi. Apakah sekte kita dapat memperoleh kedamaian dan stabilitas seratus tahun lagi tergantung pada kesuksesanmu? Ekspresi Cutian Sheng serius, dan nadanya serius. Siang Wu Ji melirik Ji Tian Xing, dan menganggup adanya dengan ekspresi serius.